Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-132 pada selasa 5 Juli 2022. Ada sederet peristiwa diantaranya Rusia melancarkan serangan masif ke kota Slovians, Donetsk, Ukraina Timur. Hingga Ukraina dituding Rusia telah menyiksa para tahanan perang Mosua. Dikutip dari Kompas.com, tampaknya Rusia belum menghentikan operasi militer khususnya di Ukraina. Setelah Luhansk dikuasai, Rusia bergerak maju ke Donetsk yang masih dalam kawasan Donbass. Terkini Rusia terus melancarkan serangan masif ke kota Slovians di Donetsk. Hal ini dikonfirmasi oleh wali kota Slovians, Fadim Liach. Liach menuturkan Rusia telah memborbadir pusat kota dan bagian utara kota. Ia lantas meminta warga sipil untuk berlindung. Dalam hari ke-132 ini, Ukraina dituding telah melakukan penyiksaan terhadap tahanan perang Rusia. Tudingan ini muncul saat Rusia sedang menyelidiki penyiksaan terhadap tentaranya yang ditahan di Ukraina. Diungkapkan Komite Investigasi Rusia, pihaknya telah melakukan penyelidikan kejahatan besar. Tentara Rusia yang kini telah dibebaskan dengan pertukaran tahanan ternyata dipukuli dan disiksa dengan listrik di tempat tahanan. Tentara itu ditelantarkan tanpa makanan dan air selama berhari-hari. Tentara lain yang kakinya diamputasi disebut-sebut dipukuli sampai parah. Bahkan seorang petugas medis Ukraina menyodok lukanya. Dalam hari ke-132 ini pula, kosmonot Rusia di stasiun luar angkasa internasional memberikan pujian dan selamat kepada pasukan Rusia. Hal ini karena telah membebaskan wilayah hiduhan Ukraina Tibur. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!